Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Arvan saya memberikan ingatan atau refleksi bahwa di bulan Oktober ini kita akan memperingati hari santri yang mana perlu kita ketahui bahwa tanggal 22 Oktober ini merupakan tanggal yang mana peringatan ataupun resolusi jihad yang disampaikan oleh K.H.H. Ash'ari yang mana dijadikan sebagai tanggal hari santri nasional sejak ditetapkan pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo peringatan hari santri ini digelar di seluruh Indonesia atau seantara negeri tidak hanya pesantren juga berakam beberapa dari lapisan masyarakat sendiri disini adanya momentum ini sebagai refleksi kita bahwa peran santri ini sangat besar bagi Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia banyak alumis ataupun alumni para santri ini yang memiliki peran penting terutama di zaman sekarang di zaman modern ini yang menjadi tonggak dalam misalnya dalam memimpin negara ini banyak sekali alumi-alumi dari pondok pesantren yang memang kita akui bukan hanya dari segi agama atau keagamaannya namun juga dari segi hal politik, segi ekonomi dan juga dalam pemerintahan yang mana memang terbukti maka dari hal ini santri-santri modern ini sekarang memang ditentu pertama bukan hanya cakap dalam keagamaan namun juga cakap dalam hal-hal yang lain karena tentangan di zaman yang modern ini santri kan kalau kita mendengar kata santri adalah orang yang memang pondok, orang yang bermukim di pondok pesantren dan kebiasaannya, biasanya berpandangan orang ini seperti ngaji dan seterusnya jadi menonton seperti itu namun perlu kita sadarkan bahwa refleksi hari santri ini bagaimana para santri ini lebih bersemangat lagi bukan pandangan santri itu hanya pinter dalam agama kalau itu memang sudah benar namun bagaimana dari mementum hari santri refleksi kita untuk lebih semangat lagi dalam belajar tentang berbagai ilmu pautahuan yang memang harus dikuasai di era sekarang ini jadi peringatan hari santri pada tahun 2003 ini semoga menjadi refleksi kita sehingga terutama saya pribadi sehingga kita bisa menyengsong menjadi santri yang memang berkualitas yang berguna bagi agama dan juga berguna bagi bangsa dan negara kurang lebihnya dari saya Assalamualaikum Wr Wb selamat hari santri nasional 2003 tetap semangat santri untuk negeri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati